Terima kasih. 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 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada kiriman buat kamu Kamu bisa kasih liat sama dia Sekaligus kamu bisa minta pendapat Dian Dian kan desainer pakaian Sama seperti kamu Gaun pengantin ya Saya khabar dulu ya pak Wah Jen Lu pasti pake gaun ini cantik banget deh Mana gue liat Jan Keputusan gue udah mantap Jan Kalo gue ga akan nikah Jangan main-main Jen Jan Lu mesti bantu gue Gugurin kandungan ini Jan Maksud lo Jangan gila Jenny Kalo calon suami lo tau lo mau gugurin kandungan gimana Dan bayi itu Lo mau bunuh bayi itu Dosa Jen kasihan Bayi itu berhak hidup tau ga Buat apa bayi ini hidup Kalo cuman liat penderitaan ibunya aja Dan buat apa Kalo anak ini Lahir kalo cuman meliat Kancer rumah tangga orang tuanya Dengerin Jen Jangan pesimis gitu dong Jen Pernikahan lo kan tinggal 3 hari lagi Kasian orang tua lo Udah deh Nanti juga setelah bulan madu Setelah kawinan ini beres semuanya Lo juga pasti bakalan seneng Udah Nih Cobain ya Majunya ya Gue pengen liat Ayo dong Jen Udah Ayo 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 Ini calon suami kamu ya? Siapa namanya? Mama Michael. Bukan Michael. Tapi Malina. Namanya unik juga ya. Bukan namanya aja yang unik. Tapi sikap sama keperbadiannya juga unik. Aneh. Kadang suka bikin bingung gue. Udah jangan bingung-bingung. Sini duduk. Mana tuh liat. Kayaknya. Aduh. Hmm. Potongannya sih oke. Tapi kayaknya ada yang salah deh. Ukurannya maksud lo? Iya nih. Pasti pas ngukurnya salah. Soalnya rada kegedean gitu. Lo tau sendiri kan Ian? Kalau gue stres. Pasti ukuran berat badan gue turun. Makanya. Bajunnya jadi longra sama gue. Udah. Kan ada gue disini? Bantuin ya? Kecilin bajunya. Ada jarum pentua gak? Oleh? rigin ya. Kita kamu. Dek ticket. Tengah. Sat acara. Sada acara. Oke. Sada acara. Matanya memancarkan semangat yang berkobar-kobar, dan senyumnya nampak teduh dan hangat. Seolah dua kepribadian menyatu jadi satu. Aduh! Kenapa Yan? Ketusuk jarum. Aduh, sorry banget ya. Baju kamu ke tetesan darah. Aku bersihin ya. Aku ambil tisu. Bentar, sorry, sorry. Orang bilang kalau gaun pengantin kena tetesan darah, artinya pertanda buruk. Ada yang. Kau gak sama. Aku nggak. Aku akan oh. Aku aku... Aku tak. Astagfirullahaladzim, batuk ibu berdarah. Kamu sudah menghubungi Malim, belum? Ayolah. Lali, tidak apa-apa. Ibu ingin bertemu dengan Malim. Ajaklah Malim ke sini. Itu hanya reaksi lanjutan. Penyakit lambung yang akut menyebabkan iritasi di berbagai saluran pencernaan. Biasanya disertai dengan muntah darah atau buang air besar berdarah. Ya Allah. Artinya kondisi ibu semakin memburuk, dok. Penderita penyakit lambung sangat riskan. Mereka tidak mendapat asupan nutrisi dengan baik karena jaringan sistem pencernaan yang rusak. Dan kondisinya juga cepat sekali menurun. Makanya orang yang menderita penyakit lambung sulit sekali memerangi penyakitnya karena kondisinya yang kurang baik. Makanya saya sarankan ibu anda untuk segera operasi. Baik dok, begitu kami siap dengan dananya, saya setuju untuk melakukan operasi. Menurut taksiran saya, harga tanah anda kisaran 100 sampai dengan 150 juta rupiah. Itu artinya saya bisa mengambil uang sebesar itu dengan jaminan surat tanah ini? Oh tidak, jumlah maksimal yang bisa saya berikan hanya sebagian dari nilai tanah anda. Cuma sebagian? Ya kalau anda berminat, besok sudah bisa saya cairkan. Silahkan anda isi dan pelajari. Saya tidak punya pilihan lain lagi. Ibu butuh tiaya berobat dan operasi. Kita semua butuh tempat tinggal. Saya tidak punya waktu untuk menunggu sampai tanah ini laku dijual. Satu-satunya jalan tercepat untuk mendapatkan uang adalah Menggadarikan tanah ini. Salam. Salam. Wah, cuman. Sabar, sabar. Sendiralah, niapin makanan buat birong ya. Hah, GR lo. Punya niapin buat kita bertiga, tau. Jepus ya. Rumahnya juga rapi benar. Pasti sendiralah juga dah yang benain ya. Aduh untung, biar kita tinggal di sini. Ya, buktinya makanan disiapin. Rumah bersih. Agak salah juga dah. Birlang-birlang, sendiralah emang calon bini yang oke. Apa? Birlang serius nih. Birlang mau kawin sama sendiralah. Biarin dah. Kalau di depan mata sendiralah kayak gemblong. Tapi di hati manis seperti madu. Terima ya, lamaran Birlang ya. Apaan sih lo? Eh, lo serius lo ngelamar mpok gue? Birlang serius. Eh, kalau orang ngelamar itu pake cincin emas. Hmm, tuh. Ya pasti. Masa gemblong dilamar sama gemblong kan gak mungkin. Ya, birlang sih mau beliin cincin. Tapi kalau cinta birlang diterima. Nanti kalau ditolak, cincinnya udah dibeli. Kan itu namanya mubazir. Yang jelas. Terima ya, lamaran birlang ya. Ntar beli cincin yang lima kilo. Jadi lo terima tuh lamaran si suwir? Iya. Wah, berarti pintu hati lo sudah terbuka. Kalau lo tuh emang cinta sama bang suwir. Siapa yang bilang cinta? Eh, kalau lo gak cinta, ngapain lo terima lamaran-aneh? Denger ya, Rip. Gue itu udah bosan hidup susah. Gue gak mau jadi gembel lagi. Gue gak mau tidur gembelan lagi. Maksud lo? Kalau gue punya suami, paling gak ada yang biayain buah. Lagi juga, bang suwir udah punya rumah. Jadi, lo kawin bukan dengan Regina? Ya, lo masih aja ngomongin soal cinta. Kakak ada di cinta-cintaan. Mendingan kita jemuk ibu yuk, buruan. Ntar jambut suka abis. Pok, pok, pok. Ntar lu, mbak. Ntar. Tapi bang suwir kesian, pok. Kalau dia tahu, lo nikah sama dia bukan karena cinta. Yang penting, bang suwir itu gak perlu berbedah rumah lagi. Gak perlu makan di warung. Ada gue yang masak. Jadi kan kita sama-sama untung. Udah deh, loh anak kecil ngomongin cinta. Ayo, masuk ibu. Kesian, pok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikumussalam. Ahdi Arif. Maaf ya, bu. Kita baru nengokin ibu. Kalian baik-baik saja. Iya, bu. Gimana, bu? Kamarnya ibu? Badannya udah agak enak, kan? Kalian tidak usah berpikir tentang ibu. Ibu justru berpikir tentang kalian. Bagaimana kalian di rumah tanpa ibu? Siapa yang akan memasak untuk kalian? Yang mengurus rumah. Sementara Lilikan di sini menemani ibu. Ngurus rumah? Kita kan udah gak punya rumah, bu. Apa maksud kamu, ti? Rumah dinasin Bang Deni udah kebakaran dua hari lalu, bu. Iya, bu. Ibu. Lupa apa yang mau gak tahu? Ibu tidak tahu, Rif. Lili tidak bercerita soal itu pada ibu. Lalu kalau rumah itu sudah tidak ada, kalian tinggal di mana? Sementara kita tinggal di rumahnya Bang Suhir. Tidak ada jalan lain. Ibu harus minta tolong pada Malin. Malin gak ada, bu. Rumahnya kosong. Saya hanya ninggalin pesan aja. Lu ke rumah Bang Malin? Kamu kenapa tidak cerita pada ibu soal kebakaran rumah dinas nak Deni? Maaf, bu. Saya belum cerita sama ibu karena... Karena saya takut ibu makin sakit. Ibu harus bertemu dengan Malin, Li. Satu-satunya jalan, ibu minta tolong pada dia. Kamu harus cari dia. Selamat malam. Saya ingin memeriksa ibu. Tolong nyalain, silahkan tunggu di luar. Riff, kamu tahu alamatnya Jenny kan? Kak Lily mau ke rumahnya Mbak Jenny. Iya, saya harus sampein pesannya ibu. Kak, minang. Kak Lily mau ke sana deh. Bahaya. Tapi apa boleh buat? Ini ibu yang minta. Saya juga bingung. Udah, Riff. Kasih tahu aja kenapa sih. Tapi, Bok. Kita mesti tanya dulu sama Bang Deni. Deni gak akan setuju. Tolong ya, Riff, ya. Pak, saya antar makanan untuk Jenny dulu ya. Kamu mau antar makanan buat Jenny? Iya, Pak. Kalau gak dipaksa, dia suka gak mau makan. Saya gak mau dia sakit, Pak. Apalagi sekarang udah mau menjelang hari pernikahan. Dia lagi hamil muda lagi. Harus bener-bener jaga kesehatan, Pak. Saya antarinin dulu, eh. Jenny tidak tahu betapa beruntungnya dia mendapatkan suami seperti Malin. Ini kamu makan? Emangnya kamu bapak saya, Pak? Atur, saya anaknya. Dimana-mana istri harus ngikutin suami, Jen. Istri, saya udah bilang kalau pernikahan kita tuh batal. Kamu siap hamil di luar nikah? Kamu mau anak itu gak ada bapaknya? Itu bukan urusan kamu. Saya bisa atur hidup saya sendiri. Saya gak butuh kamu. Oke. Saran juga saya akan pamitan sama Papa kamu dan batalin pernikahan kita. Kita lihat reaksi Papa kamu kayak gimana. Tunggu, tunggu, tunggu! Kenapa? Biar saya aja yang ngomong sama Papa. Saya gak butuh kamu untuk bicara sama Papa. Eh, Jen. Yang mau menikah itu saya sama kamu. Jadi bukan kamu doang yang berhak membatalin pernikahan kita, ya. Saya juga berhak. Malin! Kamu takut? Takut Papa kamu kena serangan jantung kalau dengerin ini semua? Hmm? Saya berani jamin sama kamu, Jen. Papa kamu bakal struk kalau dengerin ini semua. Hmm? Kamu gak sadar? Papa kamu bakal malu sama teman-teman bisnisnya. Kalau tahu anaknya hamil tanpa suaminya. Enggak sadar ke kamu. Dan kalau sampai terjadi apa-apa sama Papa kamu, kamu yang bakal nyesel seumur hidup, Jen. Kamu tahu kan risiko apa yang kamu tahu? Hmm? Pernikahan ini asal kamu ingat Papa kamu yang inginin diriku. Sekarang kamu makan. Bikin Papa kamu tenang sedikit. Jangan mikirin kebaikan kamu sendiri. Pikirin orang lain juga, Jen. Jangan egois kamu. Saya egois? Kau bilang saya egois. Gimana dengan kamu? Kalau lu saya egois, Jen. Saya udah tinggalin kamu dari dulu. Kalau lu saya egois, saya udah biarin anak itu lahir tanpa bapak, Jen. Asal kamu tahu tuh. Walaupun saya sakit hati, kamu lebih percaya sama Arief daripada sama saya. Saya tetap nikahin kamu. Hmm? Kamu harusnya mikir, Jen. Tapi sikap kamu udah berubah, Len. Sudah. Kamu makan sekarang. Makan. Makan kamu. Kamu. Terima kasih. Permisi, Pak. Ada apa ya? Apa betul ini rumahnya Jenny, Pak? Betul. Tapi Neng ini siapa? Saya temannya Malin, calon suaminya Jenny. Temannya Pak Malin? Maksud Neng, datang ke sini mau nyari Pak Malin atau non-Jenny? Memangnya Malin ada di sini, Pak. Lah iya, Pak Malin memang baru tinggal di sini sekarang. Iya, saya mau ketemu dengan Pak Malin, Pak. Sebentar dulu. Saya harus tahu dulu nama Neng ini siapa. Bilang saja dari teman lamanya, Pak. Iya, tapi namanya siapa, Neng? Lili. Nama saya Lili. Bilang, kek, dari tadi. Namanya Lili. Sebentar ya. Neng Lili tunggu di sini. Ya Allah, mudah-mudahan Malin bersedia menerima kedatangan saya. Jangan biarkan Malin mengusir saya lagi, Ya Allah. Saya harus menyampaikan pesan ibu sama Malin. Siapa namanya? Tunggu ya. Sebentar saya panggil Pak Malin dulu. Ada tamu siapa, Mbak? Tamunya Pak Malin, Pak. Tamunya Malin? Siapa? Kurang tahu saya. Saya panggil Pak Malin dulu, Pak. Permisi. Mbak. Tunggu. Nggak usah ganggu Malin. Dia lagi sibuk sama Jenny. Biarin saya yang temuin tamu itu. Sekarang tamunya ada di teras, Pak. Disuruh masuk aja. Iya. Nih sih, Pak. Silahkan. Malin mau bertemu dengan saya, Bi? Saya disuruh Bapak non masuk ke dalam. Tunggu ya, sebentar lagi. Bapak keluar. Iya. Permisi non. Terima kasih. Malin. Saya Sony. Calon mertuanya Malin. Kamu siapa? Saya Lily, Pak. Bapak ayahnya Jenny, ya? Betul. Kamu kenal sama anak saya, Jenny? Oh, enggak, Pak. Saya hanya sering dengar namanya dari Arief. Arief yang... Iya. Tapi kedatangan saya kesini, enggak ada hubungannya dengan Arief. Saya hanya ingin menyampaikan kabar tentang ibunya Malin. Ibunya Malin? Siapa? Ibu Zainab. Ibu kandungnya Malin. Beliau sedang dirawat di rumah sakit dan ingin sekali bertemu dengan Malin. Tolong ya, Pak. Tolong sampaikan pesan saya agar Malin bersedia menjungkik ibunya. Ah. Nanti saya coba sampaikan. Malin. Kunda Li Denny Dari mana kamu? Percaya Saya habis dari warung cari makan Kamu dari mana? Saya habis nyari kontrakan, Li Kita akan perlu rumah juga Tapi besok satu masalah akan terselesaikan Karena kredit saya besok akan cair Tanah kamu sudah laku Tanah itu Saya gadaikan Li Saya gak ada waktu untuk menjual tanah itu Kita akan perlu uang untuk Biaya operasi ibu Dan kita juga perlu rumah Ya insya Allah Kalau saya dapat rejeki banyak Saya akan merebusi kembali tanah warisan itu Terima kasih banyak ya Den Saya cuma ingin Kita menjadi keluarga yang bahagia Dan saya juga gak pengen Hilangin kalian semua Tulang juga akhirnya dia Bentar Eh Lu dah dimana aja di Dari Baru Siapa kamu? Kok lu nanya sama gue? Tamu nanya sama tuan rumah Tuan rumah? Ini rumahnya Suhir Suami gue Lu siapa? Lu bininya Suhir? Iya Yang bener lu bang Bener? Gue gak bakal salah liat Bini lu si Siti Sekarang makin montok Makin cakep Pokoknya Begini dah Lu kalau bohong jidatnya nambah jenong lu bang Gawat kalau begini nih Kenapa gawat? Bukannya seneng didatengin nama Bini Au ah gelap Selaka tiga belas nih Selaka sih celaka Makan tetap dah Bagi lu dari sini Kurang ajar lu Dasar Laki-laki kurang ajar Baru ditinggal sebulan pulang kampung Udah main gila dia Berani bawa perempuan lagi Awas kalau pulang nanti ya Nah sekarang lu percaya kan sama gue Semua laki-laki itu sama aja Hidung belang Gak bisa dipercaya Pokok Pokok jangan gitu dong Gini-gini kan gue laki-laki Jangan bisa meratakan dong Buktinya bak Bang Denny Baik hati Iya gak? Duk aja kebuka-kedoknya Makanya gue gak percaya sama namanya cinta Ikut gue Nyari si suir Ngapain lah mas Kok betot bibirnya Enak aja ngebohongin gue Ayo ikut gue Alah Enggak urusan lu juga Urus sendiri Penakut lu Urusan lu pake ngajak-ngajak Selamat malam pak Ipung disini pak Bung Sekarang kamu dimana Di rumah sakit pak Mbak itu gak bohong pak Ibunya benar-benar dirawat di rumah sakit Apa yang harus saya lakukan lagi sekarang pak Sekarang Kamu catat nomor kamarnya Dimana ibu itu dirawat Setelah itu kamu boleh pergi Baik pak Saya harus cari tau Apa sebetulnya yang diinginkan gadis itu dari Malin Apa mereka mau menipu saya Atau Malin yang sebetulnya mau menipu saya Tidak ada orang yang bisa menipu saya Termasuk kamu Malin Kemana sih itu orang Eh Panjul Bangun lu Enak-enak Kan lu tidur bukan batin gue jadi si suhir Bangun Sabar lu Jangan emosi Tenang Mendingan kita tidur udah malem Tidur dimana Iya disini Lu mau di pohon Besok kita masih ke rumah sakit Siapa tau ada kabar baik Erif Gua gak terima diusir sama perempuan itu Pak 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 Mau mana pak Eh Gua bikin perhitungan sama tua perempuan Enak-enakan dia tidur di kastro empuk Gua suruh tidur di emperan Pak Pak jangan begitu dong Pak Hah Akhirnya lu pulang juga lu ya Lepas lu Akhirnya lu pulang juga lu ya An Apa-apaan nih Loh Lu lagi Ngapain lu kesini Mau cari masalah sama gue Eh Gue dateng kesini Justru mau nyelesain masalah Bukan pok aja ditipu sama suhir Saya juga korban penipuan Eh pok Si suhir itu Harus kasih pelajaran Biar kapok Jadi dia gak bohongin perempuan lain Apa omongan lu Bisa gue percaya Jangan-jangan Lu mau ngerebut laki gue Ih Amit-amit Kalau tau si suhir udah punya bini Saya gak mau terima lamarannya Apa Si suhir Lamar lu Pak 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 bangun pak Pak bangun pak Tolong 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 Pak 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 Pake air lagi nih orang Pak Tolong Pak 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 Setelah ini Saya akan bereskan semua biaya administrasinya Termasuk biaya operasinya Kira-kira Kapan operasinya akan dijalankan dok Segera Sebelum kondisi ibu anda menurun Setelah anda menyelesaikan biaya administrasinya Kami akan melakukan operasi tersebut Kalau saya boleh tau Kira-kira Seberapa besar kemungkinan ibu untuk sembuh setelah operasi dok Semua itu tergantung dari kondisi ibu anda Kalau tidak ada komplikasi Kemungkinan ibu anda akan sembuh Dan bisa keluar dari rumah sakit Seminggu setelah operasi Terima kasih dok Kamu sudah bertemu dengan Malin Tapi saya sudah bicara sama calon mertuanya bu Calon mertuanya Malin Iya Saya gak tau lagi harus kemana cari Malin Ya mudah-mudahan saja pesan saya disampaikan sampah Sony Insya Allah Malin akan datang kemari Li Dan dia akan menolong kita Aduh Aduh Ibu Ibu mau minum Li Sehabis operasi ibu pasti sembuh Operasi? Iya Denny sedang bicara sama dokter mengenai rencana operasinya Ibu tidak mau operasi Li Tapi supaya ibu sembuh Itu hanya akan menghabiskan uang kalian Ibu tidak mau Bagaimana kalau operasinya gagal Lalu terjadi sesuatu pada ibu Sementara ibu belum bertemu dengan Malin Ibu jangan pesimi seperti itu dong Dokter bilang ini hanya operasi ringan Jadi ibu gak usah khawatir ya Li Kalaupun ibu mau operasi Itu setelah ibu bertemu dengan Malin Dan ibu juga bisa bicara pada dia Minta tolong untuk membantu kita Yaudah ibu istirahat lagi ya Oh Allah Oh Allah Kenapa lo baru kasih laporan sama gue sekarang? Eh Tadinya gue juga mau usaha sendiri, Lin Tapi setelah gue liat keadaannya Kayaknya gue gak perlu repot-repot Ntar lagi juga dia akan mati Gue yakin, Man Yakin Gue yakin banget Dan Satu hal lagi, Lin Tadi gue udah cek Administrasi rumah sakit Keliatannya Mereka udah gak mampu lagi Biaya pengobatan, Lin Oh oke Kalau gitu kita gak perlu capek-capek Nyingkirin perempuan itu, Man Saya gak nyangka akhirnya kita bisa bebas juga dari dia, Man Malin Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati di kulit Terima kasih telah menonton